Sebanyak 18 peserta pelajar tingkat SLTA sederajat dan sanggar umum seprovinsi Jambi antusias mengikuti lomba tarik kreasi daerah Jambi yang diadakan UPTD Museum Sikinjai Jambi. Kegiatan ini pun berjalan sukses dan meriah di mana Dewan Curi secara langsung menyerahkan hadiah lomba kepada para pemenang lomba tarik kreasi daerah Jambi dalam rangka mewujudkan pelestarian warisan budaya berkelanjutan. Museum Sikinjai Jambi terus berupaya memberikan edukasi serta informasi kepada generasi muda terkait pelestarian budaya berkelanjutan dari masa ke masa serta terus menjaga dan melestarikan adat budaya Jambi agar tak legang oleh waktu sehingga para generasi muda dapat terus mewarisi adat budaya yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menggelar kegiatan lomba tarik kreasi daerah Jambi yang sukses terlaksana dan disambut antusias peserta lomba yang diikuti 18 peserta lomba tarik yang berasal dari siswa-siswi sekolah menengah atas serta dari sanggar tarik kabupaten kota se-provinsi Jambi pada selasa 19 September 2023. Masing-masing peserta lomba menunjukkan kreasi tarinya di atas panggung dengan menunjukkan kekompakan dan ciri khas tarian daerah Jambi. Lomba tarik kreasi Jambi pun berhasil dimenangkan oleh SMA Negeri 2 Tanjap Timur dengan tarian berjudul Tari Tikar Pandan. Juara dua diraih SMA Negeri 1 Kota Jambi dengan tarian berjudul Tari Turai. Selanjutnya, juara tiga diraih oleh SMA Titian Teras dengan tarian berjudul Tari Kundika. Sementara itu, juara harapan satu diraih oleh sanggar tari Pradana Dance Crew dengan tarian berjudul Tari Bajamba. Juara harapan dua diraih oleh sanggar tari Rentok Keregam dengan tarian berjudul Tari Pusako Negeri Jambi. Dan juara harapan tiga diraih oleh SMA Negeri 3 Kota Jambi dengan tarian berjudul Tari Begawe Besapo. Hadiah yang diraih oleh para pemenang yaitu juara satu mendapat uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Juara dua dengan nominal 4 juta 500 ribu rupiah. Juara tiga sebesar 3 juta 800 ribu rupiah. Sedangkan juara harapan satu meraih uang pembinaan senilai 2 juta 500 ribu rupiah. Juara harapan dua dengan nominal 1 juta 900 ribu rupiah. Dan juara harapan tiga dengan nominal 1 juta 250 ribu rupiah. Masing-masing pemenang meraih uang pembinaan, biagam penghargaan, dan tropi. Kepala UPTD Museum Siginjai Jambi melalui Kasubak Tata Usaha, Syafriani, yang juga selaku Dewan Juri, mengatakan penilaian pemenang berdasarkan power gerakan peserta, kekompakan, dan sinopsis tarian yang sesuai dengan tema lomba. Menurut Dewan Juri, semua peserta sudah memberikan penampilan terbaiknya. Namun untuk pemenang tetap dicari yang paling terbaik. Jadi penilaian kita itu lebih ke gerak powernya. Jadi kalau orang sebagai penari itu, oh ini bisa nari. Tapi kita lihat juga penari yang ada power dan yang tidak ada. Jadi di situ kita dapat perbedaannya, dapat kita lihat di setiap peserta. Ada juga yang penari, bagus tariannya, tapi powernya nggak ada. Ada yang narinya, geraknya memang ada powernya. Nah yang kita nilai itu yang lebih ke ada powernya. Jadi dalam bergerak tari itu memang ada isinya. Terus yang tari yang kita lombakan ini yang menceritakan tentang benda-benda yang ada di Museum Siginjai yang berkaitan tentang perjuangan, tentang koleksi yang ada di Museum Siginjai. Syafriani menambahkan, ke depan UPTD Museum Siginjai Jambi akan terus menggelar event-event yang sama dengan lebih melibatkan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Rian Cian Cian, Jek TV, melaporkan.